tim ses akan saya bubarkan saya gak suka dengan begini ya kalian terlalu enak saya kasih kesempatan ternyata kalian semena-mena siapa pakai masker juga kalau kelihatan dari matanya mah orang pasti nge ini ya kacamata yaudah ini jangan ngangkat begituan bilang aja kacamata ya nggak sengaja tadi di dalong kalian kenapa sih kayak gitu kita kasih nama lu yuk ini kan ngargain dong budita-budita kita akan gini-gini Intel di pusat gimana kita gimana kita mau menghargai budita-budita aja nggak menghargai dirinya sendiri bu budita ini kan coba kita lihat salah itu rekan kamu oh my god maaf nih maaf nih harus saya sampaikan lu bilang lu ngefans banget sama wendy Cagur iya satu segmen sama siapa itu itu mami yang ngefans mami-mami yu dari tadi kenapa aja nggak ngomong wajah cantik milik timses tubuh seksi milik timses tidak akan kuserahkan pada jambret yang durhaga ttm ss-s-s-s-s-s-s-s-s oke semuanya sudah senang semuanya sudah happy baru ya sudah punya yang baru happy ya happy oke mulai hari ini timses akan saya bubarkan saya kecewa sama kalian semua kalian pikir saya bercanda ya saya serius ini kalian setugaskan untuk menangani sindikat penculikan anak tapi mana kalian gagal kalian mengakui kesalahan itu udah cukur belum lupa 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 banyak kerjaan banyak kerjaan jadi jangan seneng seneng saya nggak suka dengan begini ya kalian terlalu enak saya kasih kesempatan ternyata kalian semena-mena bisa nggak enak banget kayaknya kayaknya apa ini kerjaan apa ini apa ini kejadian apa maaf komandan kita nggak sengaja ini cuma kesalahan pertama aja jangan dibubarin ya ini kesalahan kita udah kita hubungi kita udah hubungi Najib Ukat buat nyiptain lagu loh lapor Pak seperti apa jadi sekarang itu kan cuman kita gara-gara Ayu salah tunjuk mobil mau Ayu mau siapapun kali ini bertiga menjadi satu paket mana ini kamu mau rencana kamu kamu harus tetap pakai celana dong saya bisa gini karanya saya bubarkan gua nggak bisa gua lagi dagang marmut lepas gua mau bantuin masih dipegangin aja tapi emang ini daftar kasus temen-temen yang belum selesai memang ini mereka tugas mereka harusnya kenapa bisa gagal komandan loh justru itu saya tanyakan sebentar saya mau tempat Haji Ukat saya bilang cancel lagunya lagu yang anda ciptakan untuk triok tim ses jangan lagi diciptakan panggung udah dibikin juga bikin lagu dulu baru pikiran udah sampe rep puter balik aja berarti diulang-ulang tapi kenapa sih sampe gagal ceritain ceritanya gimana ini kan kasus child trafficking penjualan organ terus kita udah tandain mobil yang kita incer adalah mobil A tapi Ayu yakinin kita kalau mobil B yang harus dikejar pas kita kejar pas kita buka taunya penjepitan pasar gembrong isinya oh ini akibat kamu selalu panggil saya RTRT kamu gak fokus sama kamu gak fokus kamu gak fokus gak ada urusan ya 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 sama RTRT karena dia gak fokus jadinya iya bener iya kamu bisa kali ini gagal cuman kalau masih bisa di backup ya kita backup iya kasusnya penjualan apa organ laku berapa bukan organ tunggal iya bukan pak saya kan ngeliat yang rame yang ditongkrongin yang B saya pikirkan yang B tadi malah disuruh milihnya yang hordeng saya gak milih hordeng bukan ini dong baik pikirai 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 in NEEH putih masih dimanем jelas guys setelan kamu kalau ada gambar bangonya baru deh kalau Andika bisa membawain kuisnya mau pilih di kantong atau di horden begitu di horden standby 10 gelombang kanan kiri masih bagus horden ngomongnya horden saya nggak mau saya nggak mau tahu oke oke kalau itu mau kalian saya kasih satu kesempatan lagi seandain masih gagal juga jangan harap Anda bisa minta kesempatan kedua kali kesempatan hanya datang satu kali apa kesempatan apa mudah umum itu monopoli 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 pak komandan kabar dulu maaf ya komandan ya ke ruangan karongnya dulu aja komandan santelan dulu dong maafin kita santelan emangnya kita anak SD di mau mau bersihin ha 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 parok parbon di situ tahu lu berat banget ini tangan sampai geter saya kalau yang berat ngeri yang ngono tekan saya nggak bilang yang kiri apakah lagi yang ini kapan jadi kenapa sih tim ses lagi komana lagi marah-marah udah ini biar seger nih saya sediain air putih pakai eh air putih pakai es udah pada minum dulu biar pada tenang kasih ayo habis ini kerja lagi ya sebentar coba ayo minum SD minum Kiki minum lu main gak ngetoran kik ininya yang kecil parbon di situ itu tahu lu berat banget ini tangan sampai geter saya yang ngono saya nggak bilang yang kiri apakah lagi ya nih kapan jadi kenapa sih tim ses lagi komana lagi marah-marah udah ini biar seger nih saya sediain air putih pakai eh air putih pakai es udah pada minum dulu biar pada tenang kasih ayo ayo habis ini kerja lagi ya coba ayo minum SD minum Kiki minum lu main gak ngetoran kik ini yang kecil gelasnya normal gelasnya normal normal gelasnya kalau yang kecil kalau yang kecil makanya eh inget kata iklan tumbuh tuh ke atas bukan ke depan maaf ya udah jadi nanti kalau emang belum beres nanti kita bisa backup udah bu ayo kita OB lagi lah biar enak kerjaan juga iya kan aku mah cuma ngebantuin dong iya kamu udah jadi tim sih iya ayo gak salah dia kan cuma OB diperbantungan ya wajar kalau salah iya sih ini aja gimana ini aja gimana sekarang lagi nih kalau komandan kasih kesempatan ya bubar menerang dong kita karena kalau gilang Hesti Kiki out oke gak usah aku butuh istirahat banget sih hari ini capek jangan pak saya kan belum dicukur nangis saya harus panjang juga Pak Surya bantuin saya dong Pak Wendy jangan bikin malu yuk kan kita udah kayak keluarga nih lu gila ada masalah aja keluarga lu 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 cuman dua kalau gak masalah minjem duit lu Pak itu Bu Esti sama Bu Kiki marah sama saya gimana dong ya wajar harusnya lu lebih teliti dong pak tolong apa pak bilangin pak komandan jangan dibubarin ya kita coba bantuin kita coba selesaiin kasusnya mana kirim file nya kesini latih mudah-mudahan bisa latih saya dong pak kita bukannya gak mau ngelatih kita lagi banyak kerjaan kita banyak kerjaan tuh liat kerjaan setumpuk ya tapi tolongin lah mas sama saudara padahal gak mau begitu bukannya lucu banget nih wey dibukain jalan oh pat wall jadi ini buka jalan lu baru jalan iya pastaga wey Andika beli dimana anjing pake remote mobil itu bunyinya wuk 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 ini sirina oh kenapa dia bukan sirina 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 bisa pasang kamera nanti buat penyelidikan gitu penyelidikan pake ginian iya jadi gak keliatan sama penjahat nih radio tuh juga kan beda kalo mobil RC yang bener mah jauh kontrolnya mesti panjang kontrol lu panjang gak? ya panjang ini panjang panjang padika tolong saya tolong apa yuk kenapa begitu pantunya emang apa? gak apa-apa ya lanjut padika bantuin saya padika pak wendy sama pak surya yang gak mau nolongin saya bu kiki sama bu esti lagi marah gara-gara saya gagal mecahin tugas pak komandan mau bubarin tim ses padika sorry bisa diep gak? gue injek nih lama-lama lu ngomong gua lagi nikmatin nyetir ginian berapa emang? soalnya gua di rumah yang disetir wah gede wuh lanjut lanjut wuh wuh lanjut lanjut ya kapan gantiannya nih? hahaha udah dulu kubur kubur eee aaah aaah udah ada gampang ya iiii iiii kita kejebak sama kalimat sendiri jadi ketahuan bisa nyari duit tuh oh bisa tuh ngepet ngepot ngepot kenapa sih lu? yaudah tadi kan udah dijelaskin pake nanya lagi terus lu minta apa dari gua? ya minta tolong ying cariin satu kayak gitu ya soalnya dia disetir juga di rumah hahaha tapi belinya hati hati ayo bisingin padahal ngomongin keluarga males hahaha kalo lagi kayak gini di stage jangan ngomongin keluarga dong nah apa sih? kan sedih gak ada hahaha lah ayah sama ibu kemana? bukan mas hahaha mas itu keluarga kakak sendiri oh iya 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 eh yuk sorry gua gak bisa bantuin lu yuk soalnya nanti kalo ada apa-apa amatin misal sebentar gua yang disalahin bener pada gak mau bantuin lagian kalo lu mau jadi intel lu harus menguasai 3N nih insting penyamaran sama eksekusi lu harus jago 3nya mana 3nya mana 3nya mana Nnya mana 3Nnya itu niat hahaha oh Nnya itu niat iya lu punya insting punya kemampuan untuk eksekusi sama penyamaran kalo gak niat kan gak jadi apa-apa oh iya itu baru satu N 2Nnya mana hahaha oh niat untuk niat untuk eksekusi nah gitu bener gak ada yang mau bantuin saya enggak ya Allah semoga adek mau ngebantuin eh lu ngapain sih ngarepin karma eh mandiri sekali-kali pukul kalo membalas enggak hahaha lagian gak adek mau ngebantuin gak apa-apa doa 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 mudah-mudahan adek mau ngebantuin ayu nolongin ayu dengan tulus hah możK temen saya udah aneh dari setengah 3 sampe aneh dari setengah tiga nih pak saya mau ngasih berkas nih pak oh berkas penangkapan kemaren lu harusnya kan saya yang ngerjain ini ya Bapak gak mau ngerjain main remote mulu Oh iya, ini interkas. Bahkan dari pusat kan? Iya, yang pernah kesini kan? Pak, berkas. Iya. Sur, berkas aja bagus banget nih Sur. Tuh, itu. Yang ini kilometer udah tinggi. Ngebul katanya ya? Oh ini udah dikerjain semua? Udah, udah aku tangkep. Wah, thank you loh. Siapannya? Pelakunya. Kasih siapa? Kasih siapa aja boleh. Penculikan, penculikan. Oh penculikan. Eh temen gue nih baru nih. Eh, Bu. Nanti. Jombo ju hitam kayaknya narkoba ya Sur. Kenapa? BK ya? Kenapa? Bocak kosong. Halo? Iya bener kosong pak. Tumpah, tumpah lah. Tumpah, tumpah. Tumpah lah. Tumpah, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Bu, ibu bisa bantuin saya nggak? Karena kalian nggak mau ngebantuin saya lebih baik saya sama Budita. Budita nih pinter, pasti Budita bisa bantuin saya. Nah, cocok dah. Mas. Oh, ibu mau jadi kayak saya? Iya. Beneran bu? Bener ya. Kenapa nggak sama mereka? Mereka nggak mau ngajarin saya bu. Awan, mereka nggak mau. Eh, Maju berdua. Jangan sendiri. Takut saya, Pak. Tuh, kan geli kan berdua, ya? Apa kan terbuang? Yakin mau ngajarin dia? Repot, Ntar. Kalau ada apa-apa sama timnya dia, nanti kamu ikut bisa lain. Ih, jangan gitu. Kenapa nggak dicoba dulu? Pasti bisa. Bu, dia pernah masuk ke lantas. Saya bilang, bikin SIM, dikasih salabim. Aneh, bener. Salabim. Salabim. Pertama, harus ini. Karena supaya apa? Supaya orang-orang tidak mengenali kita. Yang berpake gitu, Pak. Siapa pakai masker juga. Kalau kelihatan dari matanya, orang pasti nge. Ini ya, ini ya. Tau ya, Pak. Kalau pakai kacamata. Ini apa, Bu? Kacamata. Gak. Kacar rias. Makanya di sini, Pak. Ada kacamata. Ya udah, ini kan ketutupan. Ya, jangan sambil ngangkat begituan. Bilang aja kacamata. Ya, gak sengaja tadi di dalong. Bilang, eh, eh. Lu lagi ngorang. Eh, kalian kenapa sih kayak gitu ya? Kita kasih nama lu, yuk. Ini kan nargain dong, Bu Dita. Bu Dita kan gini-gini, Intel di pusat. Gimana kita mau menghargai Bu Dita? Bu Dita aja gak menghargai dirinya sendiri. Eh, Wen. Lu ya? Mungkin si Ayu diajarin nama Intel Dita itu bakal berhasil. Orang sama-sama kosongnya begitu kok. Ya, gue juga gak paham. Calung gue, Ci. Ngapain di sini? Loh, kalian yang ngapain di sini? Ini kelas saya. Hah? Kelas saya orang itu tempat kerja. Kalau kamu mau pelatihan di sana, kelas dari mana? Eh, gak liat ini ada papan tulis. Iya, Bu Dita gak pernah salah. Kalian mau aduk kepintaran lagi sama kita berdua. Iya. Gua tanya lau sama lengkuas aja puyeng lu. Apa yang mau ngelawan kita? Lu lawan anak Playgroom juga menang Playgroom. Enggak. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Sekarang gini siapa yang ngasih? Bentar-bentar dia nanya. Oh, KL tuh listrik. Eh, bukan yang arti. KL kereta api. Listrik. Kereta relistrik. Iya, bukan. Oh, aduh. Tau, kalian berdua tahu yellow patch gak? Tau? Apa? Tau? Ya, bagus kalau tahu. Kenapa cuman nanya yellow patch lu? Bapak gak boleh ngasih pertanyaan yang menjebak dong. Bapak tadi bilang ke RL. KRL kan emang gak ada asepnya. Kenapa Bapak pakai nanya? Lu ngomongnya udah tahu pertanyaannya gitu. Asepnya kemana-mana. Oke, Belanda menjajah Indonesia berapa lama? Tiga. 250 tahun. Benar gak sih? 250 tahun. Salah. 350 tahun. Ya, 350 tahun. Lu udah kasih tahu ketahuan. Enggak, enggak. Tadi orang 100 doang. Yang penting lama. Yang penting keratusan. Ini nih yang merubah sejarah nih. Benar. Cuman beda tajaman dua doang. Tiga setengah abad, Bu. Rajaan Majapahit ada dari 1830 sampai 1845. Hah? Jadi berapa? Rajaan Majapahit ada dari 1830 sampai 1845. Berapa lama kerajaan itu bertahan? 15 tahun. Salah. 15 menit. 1830 sampai 1845. Ini ngomong ini masalah tahun apa mas Ojang nih? Masalah tahun. Jemakannya cermat dong. Cermat. Oh. Tidak bisa. Udahlah kalau gitu kita latihan aja, Bu. Jangan disini kita lagi kerjaan laporan. Tidak, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Saya lagi mau dilatih sama Bu Dita. Tolong dong, malah dong. Ini kepentingan negara nih. Lu pelatihan sekarang? Iya. Mana pelatihnya enggak bawa ikan-ikan kecil? Ah, saya bukan tukang mancing. Maksudnya pelatih lumba-lumba, bukan tukang mancing. Ini kalau gue hantim ke kepala enak kan ya? Duduk senolah kalau ngelatiin disana aja. Ya udah, kita latihan, Ibu. Tata Ayu. Enggak mau gabung sama dia, Bu. Eh, enggak bisa. Ketika mau belajar sama aku. Maka tadi aku tanya, yakin kamu mau belajar sama aku? Aku gitu. Iya, ayu bebe. Apa tuh? Alhamdulillah Intel itu ada namanya umpan. Ada namanya umpan. Lu bersedia jadi umpan enggak? Bersedia ya, Pak? Ah, Wen, ambil kail, tancapin sini. Itu baru mancing. Udah dong, Pak. Tolong dong, Pak. Ya udah, kalau latin aja. Ya udah. Kita mulai di, Bu. Jadi kalau Intel itu kan, dia itu, kayak apa ya? Orang yang menyamar gitu, kan? Aduh, aduh. Salah milih orang. Takut juga apa? Intel itu membutuhkan barang-barang penunjang. Iya, Bu. Contohnya seperti apa, Bu? Saya harus gimana? Pertama, kalau jadi Intel itu paling penting. Ilmu dasarnya itu gimana? Ilmu dasarnya? Pertama, kita harus pakai topi dan masker. Pertama harus ini. Karena supaya apa? Supaya orang-orang tidak mengenali kita. siapa pakai masker juga. Kalau kelihatan dari matanya, orang pasti nge... Ini ya, ini ya. Tau ya, Pak. Coba pakai kacamata. Ini apa, Bu? Kacamata. Ini kacar rias. Masalah di sini kan ada kacamata. Ya udah, ini kan ketika-ketika. Jangan sambil ngangkat begituan. Bilang aja kacamata. Ya nggak sengaja tadi di dalem. Eh, kalian kenapa sih kayak gitu ya? Kita kasihan sama lu yuk. Ini kan nargain dong, Budita. Budita kan gini-gini Intel di pusat. Gimana kita mau menghargai Budita? Budita aja nggak menghargai dirinya sendiri. Eh, saya menghargai diri saya ya? Ya udah. Yang kedua barangnya. HT. HT ini tuh gunanya untuk kita berkomunikasi dengan rekan kerja. Jadi kita harus taruh HT-nya umpet-umpet apa. Seperti sebuah informasi yang sangat umum. Iya, benar. Ini harus pakai itu. Coba Bu, saya ingin tahu kalau nyalain HT gimana Bu? Gue mau bingung cewe kayak gini. Kok nggak dihajarin tadi? Ada kode-kode. Hah? Ada kode-kode. Hah? Ada kode-kode. Oh, ini nih, nyala-nyala. Nyala-nyala. Sur, dulunya kayaknya ada suara. Dulunya bukan polisi nih orang. Dulunya apa? Tele-salep kayaknya nih. Cek. Halo? Tarik dulu ini. Loh? Kan? Kan? Tuh. Ya, pokoknya itulah pokoknya ya. Nah, abis itu selanjutnya ya. Apalagi Bu? Identitas. Kita harus punya banyak identitas. Jadi nggak apa-apa Bu, kita punya banyak identitas palsu. Sebenarnya nggak boleh. Cuma kalau dalam bertugas itu diperlukan. Nah, jangan sampai disalahgunain ya. Tuh. Kayak ngajarin anak SD. Iya, bener. Kayak lagi latihan di taman lalu lintas tau. Iya, bener. Terus yang kedua? Uang. Uang buat aku tuh uang. Ya, mau janjan lah. Weh sendiri gitu. Weh. Itu kenapa ya? Pak, kalau masuk sini Pak. Ikut masuk kelas saya. Ya, oke. Oke. Kemarin yang rekaliasa lalu lintas itu kayaknya ada beberapa komentar dari masyarakat. Ada yang setuju sama yang nggak setuju. Apa mau kita lanjutin aja atau mau diberhentiin dulu? Lanjutin aja. Nama kendaraan-kendaraan yang lawan arus. Itu kita bikin arus lagi balik-balikin lagi gimana? Dan mereka lawan arus gitu. Kita bikin arus balik badan. Arus balik badan. Berarti dari dia muter ke sini, kita puter lagi ke sana-puter lagi ke sana. Dan, gabung aja deh sama mereka berdua. Dan itu bikin apa itu? Bikin laporan, Dan. Kosong gitu. Sama kemarin warga RT saya ada yang kecelakaan kemana, Dan. Terus? Jadi mereka baru lulus SMA tapi udah punya anak. Kecelakaan tuh. Yang lupa minggu depan hari Sabtu, bikin operasi. Operasi apa om? Gigi. Operasi gigi? Iya. Namanya operasi gigi? Operasi gigi. Kode kita disitu. Oke. Jadi kalau ada yang melanggar, cabut SIM-nya. Oh, cabut gigi, cabut SIM-nya. Oke, oke. Lanjut lagi ya. Iya, kemana? Pak, pak. Pak kemana? Ini ada inilah. Loh? Iya, pak. Kamu ngapain di sini? Dah, baru lulah. Baru. Udah balik, baru nanya ngapain. Saya disini menemani buayu. Oh, kok enggak laporan dulu ke saya? Sudah. Sudara saya. Ini munduran. Nampak? Saya lagi. Lihat orang. Obrol. Lanjut lagi ya. Ya, kemana? Pak. Pak kemana? Ini ada inilah. Loh? Iya, pak. Kamu ngapain di sini? Sudah balik, baru nanya ngapain. Saya disini menemani buayu. Oh, kok enggak laporan dulu ke saya? Sudah. Sudara saya. Ini munduran. Nampak? Saya lihat orang. Obrol. Mampir, pak. Mampir. Oh, mampir. Main-main aja ke sini. Ke ruangan saya dong. Saya mau ketemu buayu. Iya, nanti setakat buayu ada sesuatu. Wen, taruhan, ucap-ucap. Apa? Ini bertiga arahnya kemana nih? Kan yang lawan. Lawan, lain-lain tuh. Mereka yang enggak ngerti pemainan kita. Iya, lagi enggak paham. Enggak ada yang ngerti. Enggak cuma kita berdua. Wen, hati-hati, Wen. Sebelah sini kita. Kita lo ditoyol tuh. Ya udah, Bu. Kalau gitu kan tadi kita udah selesai. Udah tau ya semuanya. Nah, saya ini panggilin rekan saya dari Cina. Oh, ada yang datang lagi, Bu? Iya. Ada. Nanti buat bantuin dia tuh detektif. Pinter dia, Bu. Pinter banget. Tapi juga detektif. Tapi pinter dari ibu, kan? Ya, pastilah. Itu oke lah. Kalau kayak gitu aman, saya. Iya, makanya. Itu aman. Jangan aman, dok. Iya, ayo. Saya juga pinter. Mana, Bu, orangnya panggilin. Oh, ikhlas. Saya dikatakan enggak pinter, ya. Saya panggil bentar ya. Saya jemput. Ah, ini dia. Ayo. Nah. Nih, teman saya. Saya yu. Saya yu. Tak geyuban bocah kosong nih. Bipengar, bipengar. Halo, apa yang ini? Bapak? Where you from? Bapak nanti enggak? Oh, bisa bahasa sini? Bisa. Katanya dari Cina, dari pik ini mah. Dia mau ngajarin Bu Ayu. Ngajarin apa? Bahasa Cina. Eh, kamu bisa bahasa Cina enggak? Dikit doang sih. Apa? Apa yang ngomong. Bisa ke tengah dikit enggak? Kayak sambal kek siang. Apa aja bebas, ajarin Bu Ayunya. Bahasa ini, supaya orang tuh enggak tahu kalau kita lagi menyelidiki. Kita lagi ngeliat-ngeliatin apa? Siapa Diki? Oh, menyelidiki. Lagi. Oh. Ini malu. 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 Udah lu sono latihan lu. Latihan lu. Katanya sih ini, katanya mau jadi polisi. Kata lu mau jadi intel yang bagus, udah latihan. Enggak jadi ini, mah. Menyelidiki sih Diki. Mau menyelidikin bisa kan supaya orang enggak tahu bahasa kita gitu. Ajarin aja Bu Ayunya. Ajarin apa ya, lagi bingung lagi mau ngomong apa. Nah, nah, nah. Instruksinya enggak benar. Ya. Apa ini? Dia mengerti dengan enggak benar. Dia eksekusinya makin parang. Oh, mah. Ini ibarat kata nih, dari Dita A sampai Ayu Z nih. Iya benar. Jauh. A, lam, alif, waw, ogin, baru Z. Miss, miss siapa namanya? Livi. Miss Livi. Miss Livi. Ajarin lah kok. Lu kan bisa bahasa Cina. Iya. Lu kan. Pahay lah. Woi bisa sebenarnya. Tapi nih orang sepertinya bingung. Lu orang dari mana? Cinanya dari mana? Dari mana? Mana aja? Karena kayaknya ini. Ditanya-nya nanya lagi. Udah, coba-coba ngajarin aja. Sekarang ngajarin Bu. Ini bertiga, kalau emang mau berdiri senyum-senyum doang, jadi Pak Gerayu. Cara jadi intel yang baik dan benar. Cara jadi intel yang gimana? Mau butuh papan tulis nggak? Kenapa? Butuh papan tulis nggak? Juga nih orang nih. Lah topinya topi bolot. Ayo saya coba ajarin gimana Bu? Oh iya. Ajarin apa ya? Mulai dari mana ya? Strategi. Sini. Sulit. Kalau misalkan disini ada rumah. Iya. Ya. Disini ada. Sandra kalian ada disini. Sementara disini Pager. Disini ada dua orang penjaga. Disini ada dua orang penjaga. Ini tembok. Kalian akan lewat mana? Nih, ya. Gimana? Ini penjaga. Ini penjaga. Ini siapa? Ini rumah. Ini siapa yang? Sandra. Pintu, pintu. Nah di dalamnya ada Sandra. Oh oke. Ada Sandra, ada Dewi, ada semuanya. Sandra Dewi. Kita pake mobil dari sini terus kita gas. Kesini. Ini mobil yang gede gitu. Teng, teng, teng. Ini tembok nih. Tembok bata nih. Oh itu bata. Tadi kan di belakang. Tingginya berapa? Kita bisa panjat gak sih dari sini? Tingginya sekitar segede yauming lah yauming. Kita di sini, oh panjang, pake leather, terus jalan ke sini. Kalian udah penjaga di sini, bolak-balik. Oh gini aja, dari sini aja. Kita pake sini, kita langsung abablas, baru ke sini. Hah? Gimana-gimana? Dita blak semua. Penjaganya ditabrak. Apa polisi? Gak boleh gitu. Oh gak boleh ya? Gak boleh. Nah kan dia jahat. Yang ngobrol aja dulu. Kameramen, kameranya di lock aja lu, pada boleh santai. Ini bakal lama nih obrolan. Wah yuk. Kayaknya saya yang harus ngajarin berapa. Ini kan tembok pak. Tembok. Ini tembok. Ini penjaga. Penjaga. Kalau saya, saya akan berpora-pora sebagai ibu PKK untuk mengecek rumah setiap warga. Nah ini baru. Eh 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 eh. Kamu kira ini baru bagus. Tiba-tiba jadi ibu-ibu PKK gimane ceritanya. Tapi kan intel nyaman. Tugas intel ngapain? Nyaman. Saya ketok pintunya. Tok-tok-tok. Tok-tok-tok. Bu. Assalamualaikum pak. Punya termos es. Gimana? Gimana kalau kita nyogok? Nyogok? Iya. Maksudnya? Jadi ini kan penjaga dua. Kasih aja. Sete orang kayak ceban ya. Ah ya ceban. Sepuluh ribu. Cepe lah cepe. Jutaan aja belum tentu diterima. Ini seratus ribu sama sepuluh ribu. Tapi kalau misalnya yang kayak bu Ayu bener juga kita nyaman. Kan kita intel. Jadi apa? Jadi penjahatnya juga. Masuk ke dalam. Iya bener. Tata nyaman jadi tukang kebon. Kita masuk ke dalam. Gak ada kebunnya itu konblok semua. Yaudah jadi tukang yang benerin tembok. Gak rusak 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 temboknya rumah bilik. Kita datang. Niat kita rencananya pengen bedah rumah. Karena kan rumahnya bilik tertinggal kita. Nah ini baru. Baru. Yaudah kalau gitu Bapak gimana? Bapak gimana? Terusain. Coba Bapak yang buat Bapak. Bapak ajarin kita dong. Bapak yang buat. Bapak coba gimana cara masuk ke dalam. Pasti yuk gak tau kan. Tanya-tanya. Ngapun dah. Pasti gue juga. Penjaga-penjaga rumah. Tembok. Ini bata. Bata. Men. Ngapain? Oh enggak lagi ini. Lihat map. Kenapa? Gue mau nyari tanah kosong. Kok diarahin ke sini ya? Ini kosong semua. Bu Budita ini kan? Coba kita lihat. Salah. Itu rekan kamu. Oh my God. Wendy Cagur. Eh. Maaf nih. Maaf nih. Harus saya sampaikan nih. Lu bilang lu ngefans banget sama Wendy Cagur. Iya. Bukan-bukan. Tadi satu segmen sama siapa? Itu. Itu Mami A yang ngefans. Mami Yu. Soalnya dia bilang saudara yang mirip Wendy Cagur. Mirip Wendy Cagur. Dari tadi kenapa aja gak ngomong? Kan tadi satu segmen disana. Ya tadi kaget. Tadi ini pake huts. Saya juga udah minta ajarin sama apa namanya tuh? Eh apa namanya itu? Siapa? Siapa namanya? Bu Dita intel dari pusat. Saya minta ajarin sama juga bohong. Saya kayak ngaca sama diri saya sendiri. Ditambah lagi mau temen nih. Ya mungkin itu salah juga sih. Lu minta ajarin sama kanvas kosong ya. Tapi gak apa-apa. Kita bangga sama teh Ayu. Si Bu, mau pesen makan apa ya? Saya apa ya? Nasi goreng alpukat kali ya Pak. Ada sih. Nasi goreng alpukat. Ya suka-suka panggil aja Mang Arnold. Ini kayaknya dia suka MC-MC Dangdut di Jawa nih ya suka manggilin Lalo Widi. Iya itu dia. Emang iya Pak? Dulu pernah ACM MC? Iya kan Pak? Iya bener kan? Dulu pernah MC? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Iya kan bener kata saya Bapak ini Bu. Bapak kalau mau pergi tuh emang topinya gak masuk gitu ya Pak ya? Enggak Bu. Emang taruh gitu doang ya? Tak gitu ya? Iya. Palanya pancuk. Karena kalau saya tarik topi saya Bu, kepala-pala-pala nya ngikut gitu. Ini kan berpake topi aja. Happy birthday to you. Pak Bapak kita baliknya kalau jadi girl band tuh cocok gak sih Pak? Enggak Bu. Bapak bilang cocok dong. Bapak bilang cocok dong. Iya sih. Kalau saya bilang enggak kan cuma 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 saya. Bapak gimana sih? Berasa support Bapak tuh. Karena kita emang ada rencananya mau jadi girl band Pak. Haji Ukat udah bikinin kita lagi. Saya kenal Pak Haji Ukat. Kenal juga Pak. Kenal baik saya begini. Apa itu begini Mas? Kalau ketemu dia begini nih. Mau pesen apa nih ya? Apa Pak yang istimewa Pak? Ini belado telur nih paling hebat nih. Iya Pak. Paling laku ini disini nih. Paling laku. Ini saya jual 6 baru. Baru 35 tuh. Berarti baru laku ke atuk. Udah sore begini baru aku atuk. Ini aja Pak. Saya belado telurnya 2 sama pisang 1 ya Pak. Oh boleh. Kalau Bu Kiki mau apa? Amap bihun kali apa ya? Bihun ya? Ya. Ada yang hitam gak Pak? Ada. Tapi Bu Ayu yang penting. Maafin ya Bu Kiki. Nah Papa yang bergabung lagi. Ya mudah-mudahan sih kalau misalnya. Makasih ya Pak. Bersama. Aduh. Loh Pak. Bapaknya suka lupa. Oh pake lagi aja Pak kalau gak ada bihun Pak. Oh iya boleh-boleh. Jadi misalnya yang bihun cumi. Iya. Cumi cumi lada hitam. Iya. Masih basah tuh. Yang penting tim sus ada Bu Ayu lagi. Karena kalau tim sus tanpa Ayu itu cuma jadi tim sus pemilu. Hah? Tim sus? Sakses dong jadinya. Tim sus? Sakses. Gorengannya nih. Marasih Pak. Bersama. Kalau menaruh gorengan, gorengannya kesini. Bapak. Apa? Pak kalau menaruh gorengan, gorengan aja. Gak steril. Piringnya gak usah Pak. Gak steril gitu. Kasih Pak. Gak kena kotoran. Kemandan beneran gak bobarin kita ya. Kemandan mana tau. Kemandan gak bakalan tau. Kalau Bu Ayu usahanya luar biasa gini. Emang Bu Ayu ngapain dia? Dia nyaman dia. Apa pelatihan? Pelatihan. Maaf nih. Kita kan bukan orang budak. Jadi makin-makin. Emang Bu Ayu. Ayu ngapain. Apa Bu Ayu ada yang bisa ditunjukin biar kita rekam kasih ke komandan? Keahlian yang diajarkan sama Budita. Belum ada Bu. Sumpah. Bu Ayu berarti bagus ya dia ya. Iya Pak bagus. Maaf mau makan ya? Iya. Mau Pak. Tangan dulu. Pak ya Pak. Pak melepuk. Pak melepuk ya Pak. Supaya steril. Kalau kuman-kuman kan kalau kena air panas kan melepuk. Iya sih Pak. Iya Pak. Bukan kuman doang yang melepuk. Tangannya gak. Tangannya gak. Tangan aja emang sepah. Iya Pak ya. Tapi ini Ayu memang ini ya orangnya Bu Ayu ini. Rajin ya dia. Dia pekerja keras Pak. Terima kasih Pak sama tim ses. Kita ini ngebangun ini lama. Emang kenapa tim sesnya gak apa? Maaf ya Pak. Tiba-tiba curcol. Iya. Ini kamu dibubarin katanya Pak. Sabar ya. Pak kita biar tetap gabung ya Pak ya. Nanti juga akan terbukti kalau Ayu sebenarnya bersihak. Makasih ya Pak. Hari ini dia mau ngerjain kasus nih Pak. Gak sama kita. Dia mau sendiri katanya. Kita awasin aja ya. Kita gak bisa ikut soalnya. Bu saya mau latihan biar senter bisa gabung. Kucing muka dulu. Pak merah bukan saya. Bapak. Bukan sama kamu. Sudah. Sukses ya yuk. Bu ntar saya kabarin ya Bu. Kalau saya selesai pelatihan. Pokoknya semangat ya. Semangat gue yuk. Iya Pak. Semangat ya. Semangat cutinya ya. Kita pelan-pelan ya. Assalamualaikum. Buat ya. Ketemu lagi ya sama kita ya. Dia lagi malah gak dia ngebantuin nih. Jangan kabur. Pak Yutong Tata. Sini. Aku mau bawa. Itu ternyata. Ternyata Kak Andika bawa preman tadi. Dia bawa preman gak sih tadi? Gue bawa preman. Boleh makan pesan sama telur dua dulu tadi? Enggak. Gak apa preman tadi. Ini bawa preman deh tadi. Aku mau ngasih tau. Apa Bu Dita? Jadi kita praktek sekarang. Karena penjahatnya ada di sini. Yang mana Bu penjahatnya? Aku kasih tau ya. Kalau setiap penjahat. Itu dia selalu pake topi. Pake topi? Pertama lagi itu ya. Tatoan. Tatoan? Antingan. Antingan? Iya. Itu menanang Bu. Enggak dong. Terus kita tangkep nih sekarang. Kita tangkep. Mas Adam. Apa? Iya lagi. Arno. Mas Arno. Apa? Apa nih? Selamat datang di warung saya. Oh iya. Ini jusnya enak-enak. Ini ada alpukat. Ada manga. Oh warnanya sama? Warnanya oranye semua pak. Bukan. Bapak buta warna ya? Bukan buta warna. Memang botolnya seperti ini semua. Tapi rasanya ini strawberry, alpukat, sama manga. Bu ini kemasan luar ya. Kemasan luar ya. Kemasan luar ya. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Ayo rasa yang mana? Coba kita minum ya. Itu strawberry. Itu strawberry ini apa alpukat? Ini alpukat. Enggak katanya kemasan ini transparan tiba-tiba. Rasanya strawberry kan? Rasanya kunyit. Tapi ada strawberry-nya. Ya. Apaan? Alpukat nih. Ya kan alpukat kan rasanya? Orange sih. Alpukat ini enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget ini. Ini jangan gagal. Ini kita pilih di antara tiga. Oke. Yuk jangan gagal. Yang mukanya paling kayak bandit. Berkilih. 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 Ini dia nih Bu. Premannya. Nah. Pak. Keli ini ya. Ini tuh salah satu perbeda. Salah satu pasti ada yang baik. Gak ada lauknya. Nih baru ada lauknya. Kalau menurut saya Bu. Yang bertato itu adalah premannya. Karena itu ciri-cirinya bertato. Tadi Ibu bilang. Tato. Pake anting. Pake anting. Terus dia. Ceblosan. Dia selalit. Dan dia. Dan menutupi. Kalau itu tidak menutupi. Iya Bu. Dan dia pake sunscreen. Makanya mukanya agak sedikit abu-abu. Oh. Emang kalo pake sunscreen abu-abu ya? Saya seneng. Bu kayaknya dia Bu. Bentar sebelum. Yakin. Sebelum di pilih. Ini harus menyakinin dulu kayak. 100% sure gitu. Iya. Ini makan coklat dulu sebelum itu. Dia. Di rotat. Clear. Oke. 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 Tapi Bu. Tentang. Tapi. Tapi kayaknya. Menurut saya. Yang penjahat adalah. Yang ini Bu. Dia adalah penjahat. Sesuai sama yang Ibu bilang tadi. Kepertato. Dia pake topi. Dan dia punya anting. Tuh. Karena Ibu kasih coklat tuh. Jadi pintar. Oh. Karena coklat. Oke. Apa itu artinya? Oke. Kita pake gini dulu. Bu. Budita ini kan? Hah? Coba kita liat. Salah. Itu rekan kamu. Oh my God. Ini jagung. Eh mohon maaf. Dari tadi juga di belakang. Dia bilang. Oh itu kandre. Gitu. Astagfirullahaladzim. Dari tadi ngapain aja ini orang. Gua baru sadar. Oh my God. Gua baru tau. Eh. Wend. Dia baru tau. Ini Wendy jagung. Bang Ia gak pake banget. Terima kasih ya. Ya Allah. Mau foto? Eh dia mau foto. Gua gak tau harus bangga apa. Sedih gue. Iya ntar foto. Gak mau foto. Sekarang. Iya ntar foto. Ya. Perobat. Salah nangkep. Salah salah bukan. Menyamar. Ya terus siapa dong bu. Saya juga gak tau sebenernya yang mana. Berarti antara dua itu cap cip cip deh. Kayaknya bener bu yang tengah tadi. Saya bilang. Coba kita cek tatonya asli gak. Jangan-jangan tatuan mainan deh. Tatoan. Antingan. Itu gak ada anting. Ini gak ada anting. Gak mungkin bu. Ini penjangan. Maaf nih. Maaf nih. Harus saya sampaikan nih. Lo bilang lo ngefans banget sama Wendy. Sama Wendy Cagur. Iya. Ini tadi satu segmen sama siapa? Itu. Itu Mami A yang ngefans. Mami Yu. Soalnya dia bilang saudara. Manny Cagur. Manny Cagur. Dari tadi kenapa aja gak ngomong. Kan tadi satu segmen disona. Ya seri kaget seri ini pake hood. Tadi satu segmen gak pake apa-apa. Tadi satu segmen gak pake apa-apa. Tadi satu segmen gak pake apa-apa. Ada ini sebenernya kosong apa katana. Mungkin. Dia gak nge. Pada saat gue pake baju seragam. Dipikirnya gue oji saputra. Siapa tuh? Siapa tuh? Ini dia bu penjahatnya bu. Ini dia. Iya dia udah diborong. Orang udah ditangkep lu tangkep pulang. Lah kan ini buruan saya. Emang udah saya tangkep bu Ayu. Lah kita tadi baru saja nangkep juga. Hah? Iya kan kita pegang tadi. Ini kan penjahat juga kan. Ya udah ini saya tangkep. Buat saya. Ini pokoknya nyari yang lain. Ya gak bisa ini saya yang kau. Ini buat kita kasihan. Ada yang bisa bantu saya gak? Saya pake map tadi. Nyari sel kosong. Kok dibawa kesini ya? Tapi pak. Saya mau nanya. Kok dia gak bertato ya pak? Eh penjahatnya semuanya bertato. Kadang-kadang berdasi. Macem-macem. Macem-macem. Tentunya macem-macem. Gak bisa dinilai dari penampilannya aja. Eh pekerja dari tadi. Ngobrol. Nah lu liat asik aja. Jangan main juga ayam. Pada pesen dong. Orang saya gak laku-laku nih. Pada pesen dong. Ah pesen deh mas. Saya pesen deh. Kenapa? Semi goreng. Gak habis. Nasi goreng. Mau tutup. Mau tutup nih. Kami ngerupesan mas. Itu. Jus-jus. Jus-jus. Iya jus-jus. Kabur tuh. Kabur tuh. Bukan yang ini. Penjahatnya. Ini yang penjahatnya. Ini yang penjahatnya. Ini yang penjahatnya. Lu main tangkap-tangkap aja ini punya gue nih yuk. Ayo sel. Wadika. Nyari aja yang lain pak. Itu saya dulu pak. Wadika. Itu saya dulu. Pak Dika gampang. Tercari lagi yang lain. Lah ini saya nangkep di luar. Saya bawa kesini. Yaudah saya duluan deh. Itu di tinggalin. Dikabur Pak Dika. Jangan mau kesel ini. Yaudah bu. Ini aja lah. Angkep. Sudah kelapuran jadi penjahat. Udah sesuai kriteria. Yaudah bu. Saya udah capek. Saya udah gagal aja udah. Berjalan dong. Udah apa? Saya gagal aja udah. Udah saya balik aja deh. Jadi OB aja udah. Gak apa-apa. Saya bantuin si abang jualan aja deh. Marah sih bayu. Repot-repot. Ya bang ya saya bantuin ya. Boleh. Udah pasti gak jadi intel-intel lagi. Jangan bu Ayu semangat terus. Saya yakin bu Ayu pasti bisa. Udah gak apa-apa. Ayo jangan begitu bu Ayu. Bapak deh saya saranin menjadi intel deh sekarang. Jangan saya kan mau nyalonin RT. Bu jangan bu. Ini aja Gih sana. Gak apa udah. Mas ini pesenannya baru nyampe. Maaf nih. Orek atu. Ini dari China mas. Pernah di. Apa? Ada-ada. Ada banget pisang mas. Makan aja jangan berantakan. Denny jagur. Wede. Ngajarin Ayu susah komendan. Belet dia. Kalau diomongin laki-laki mah. Ih, saya 9 tahun belakangan hidup tanpa laki-laki bisa-bisa aja. Iya sih. Makan hati Ayu gampang. Caranya? Sebut aja kata RT. Ntar juga dia pasti. Oh. Iya. Kenapa yang melatih Ayu, Dita, bukan kamu? Iya. Saya rasa Dita juga cukup bagus lah buat melatih Ayu. Iya, tapi kan dia bukan porsinya. Yang saya tugaskan kan kamu. Kalau Dita itu kan porsinya setengah. Kamu kan porsinya satu. Ayu gak minta sama saya? Ah, bohong. Saya dengar pakai mata kepala pundak lutut kaki saya. Iya sih. Satu badan kan pasti. Iya, pasti sepotong-sepotong. Lo dengar dengan mana? Wah, Ayu yang cerita sama saya. Dia juga lagi sedih. Dia ngomong apa, Emang? Kenapa sih Pak Dika aja? Pak Dika kan ahli dulu. Jadi galon, jadi kipas. Kamu kan pernah lagi gak ada kerjaan. Ngajarin Ayu susah, Komendan. Belet dia kalau diomongin laki-laki mah. Ih, saya 9 tahun belakangan hidup tanpa laki-laki bisa-bisa aja. Iya sih. Makan hati Ayu gampang. Caranya? Sebut aja kata RT. Ntar juga dia pasti. Makanya saya tuh sebenarnya seengaja nyamar. Saya sudah lihat, saya sudah memantau Ayu itu kinerja seperti apa. Ya, sebenarnya kalau Komandan keberatan dengan kinerjanya Timses yang terus menurun, ya saya setuju Pak Komandan bubarin. Nah, Jan. Wah, saya melihat kesungguhan Ayu itu betul-betul sungguh. Ah, kerja kerasnya anak-anak Timses kan bukan dalam misi kepolisian. Dalam apa? Bikin Yel. Kok bikin Yel? Ya, dia kerja keras banget kalau di situ. Tapi kan Yel-Yel adalah kesukaan Komandan. Nah, itu. Saya padahal gak dengar, tapi saya bilang, Wah, enggak. Tapi, biar bagaimanapun Ayu, saya sudah melihat karena kemarin saya menyamar di kantin. Ayu sungguh-sungguh luar biasa. Yang dagang di kantin kemarin itu? Komandan? Kamu gak tau kan? Sampai Komandan yang alimor. Itulah hebatnya saya tuh. Wah, yang pakai topi ada kayak mangkok ayam itu. Mangkok ayam, yang pakai kumis. Ya. Itu saya. Sampai turun Komandan. Enggak penyeramanan ini. Enggak kelihatan ya saya kan? Enggak. Itu hebatnya. Tapi, aku jangan senang dulu Anika. Kamu saya kasih hukuman ya. Karena kamu tidak mau ngajarin Ayu. Stansi buat kamu benerin benteng-benteng yang gocor. Benerin benteng yang gocor. Apa sih? Benteng yang gocor. Iya, betul. Saya benerin genteng? Iya. Ya, duitnya mana? Apa pakai-apakai duit? Ya, kalau mau genteng kan kuduh. Perawatan, skincare. Udah, kamu kerjain sekarang. Aku mana, ada-ada aja. Iya, mau ngajarin Ayu aja gak mau. Iya, ayo. Panggilin Ayu sama Wendy. Ayu sama Wendy. Yaudah ya. Oke. Orang dikasih tugas kok. Malah males-malesan. Ini kenapa lagi nih? Malah males-malesan lagi nih. Mau saya suruh benteng-benteng juga. Tapi saya, saya habis ngerajia. Warga-warga sipil yang mobilnya dipasangin rotator. Bagus. Iya lah, berisik. Gak boleh itu. Kan ada ketentuannya? Ada ketentuannya. Tidak boleh melebihi berapa desibel? Iya, gak boleh. Pakai rotator gitu-gitu. Warga sipil mana boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kayak gini nih tuh. Makin kosong, makin nyaring emang orang. Bener. Itu namanya tongsetan nyaring bunyinya. Tong kosong, tongset. Surya, saya memberi tugas buat kamu. Untuk memberikan penyuluhan. Penyuluhan tentang? Kepada warga. Oh, masalah lalu lintas. Masalah lalu lintas. Tertib. Tertib lalu lintas. Dan kita selalu mempunyai moto 3S. 3S? Iya. Bersih, berani. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya. Banyak yang nanya ini. Kenapa tuh? S-nya mana? Udah cair. Oh, udah cair. Lamaan sih saya nanya. Nanyanya. Masih tadi langsung. Satu lagi kemana. Kenapa? Masalah Ayu bagaimana? Ya, ini akan saya berikan. Saya sudah melihat progres kamu. Maafin saya, Pak Komandan. Udah deh, gak apa-apa. Saya udah jadi OB aja. Gak apa-apa. Gak usah bantu-bantuin lagi deh. Yang penting gaji saya naik jadi OB. Udah, itu aja titik. Gak ada rencana ke situ ya. Oh, jadi gak ada rencana ke situ ya. Kamu tahu di kantin kemarin yang menjaga kantin itu siapa? Siapa kemarin? MC Dangdut Jawa Tengah kan? Malah apa? Iya kan? Lala Widit. Betulnya adalah saya. Hah? Saya menyamar. Saya pikir itu Wendy Cagur loh. Tadi ada Wendy Cagur? Tadi ada. Ya ampun. Mami Ayu nge-fans banget, Ayu mau foto. Gak kelihatan itu saya kan? Gak kelihatan. Itulah saya lulusan S1 SSWI. Apa itu? Sekolah Samaran Wajah Indonesia. Oh. Jadi memang pada waktu itu saya mengambil. Dia ngomong dulu, abis itu baru mikir. Wah gue salah nih kayaknya nih. SSWI. Sekolah Samaran Wajah Indonesia. Samaran Wajah Indonesia. Jadi Ayu saya udah melihat progres kamu. Walaupun kamu gagal. Tapi saya melihat kesungguhan kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Terus? Maka kamu akan saya membantu untuk memfasilitasi pelatihan. Jadi tim Zas gak jadi bubar nih Pak Komadar? Tidak jadi bubar. Dan kamu akan saya kirim untuk berlatih. Kemana kemana? Ukraina. Lagi perang. Lagi perang. Lagi perang. Lagi perang. Bisa. Terlalu kejam pelatihan kamu. Dika. Dika. Si Handika jatuh dari samping. Dari atas. Dika kenapa? Hei. Oh mana sih nyuruh-nyuruh saya benerin genteng. Saya kan gak bisa benerin genteng. JAK. PAYA LOO. Bagus. Ih. Bikin. Jagat. Sampai pas. Ii. IK.